Intro Hai Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat Seperti biasa, saya mau mengajak Anda hari ini untuk belajar bersama Terlebih lagi jika Anda mungkin sekarang punya masalah seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi Ayo, segera ditangani, dikendalikan, jangan sampai terjadi komplikasinya Nah, kalau misalnya Anda punya riwayat kesehatan, punya masalah kesehatan yang ingin Anda share Anda bagikan langsung kepada kami di sini, boleh Jadi silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini Nanti kita akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio Oke, nah hari ini kita akan belajar bersama sahabat saya ada dua praktisi kesehatan Yang pertama ada Mbak Anita, Mbak Anita apa kabar? Halo Mas Trul, sehat dong, Pemirsa di rumah mudah-mudahan juga sehat, bugar, salam, olahraga Yang kedua ada sahabat saya juga, ada Mas Nurman Saputra Mas Nurman apa kabar? Baik, Kang Ronald, dan Pemirsa di rumah juga, saya doakan tetap sehat untuk program Go Healthy Narsumber kita ya yang gara-gara hipertensi, beliau terkena stroke Ada Pak Edy di sini, Pak Edy apa kabar? Baik Dan juga didampingi oleh Putri Tercinta, ada Mbak Aprina, Mbak Aprina apa kabar? Baik Waktu Bapak sakit, bagaimana rasanya? Sedih ya? Iya, pastinya Kita akan belajar sama-sama Oke Tapi, ini ada tantangan dulu buat Pak Edy dan Mbak Aprina Kalau misalnya ada pernyataan, tolong dijawab, beserta alasannya Pernyataan yang pertama, mata buram adalah pertanda hipertensi Benar atau salah, Pak? Benar Saya sendiri mengalami waktu kena hipertensi, mata langsung jadi buram Tensinya berapa saat itu, Pak? Lebih 200 Jawabannya tepat sekali Wah, keren Jadi salah satu pertanda dari hipertensi yang tidak terkendali adalah mata yang buram Di dalam bola mata kita, itu terdapat pembuluh darah juga Nah, ketika pembuluh darah ini dia terganggu, karena tensi yang tinggi Maka disinilah penglihatan itu akan terasa buram Dan ini kita sebutnya sebagai retinopati akibat hipertensi Dan ini harus dikendalikan hipertensinya dulu Maka kita bisa menjaga dan mencegah terjadinya kerusakan mata lebih lanjut lagi Mata buram pertanda hipertensi, jadi jawabannya adalah? Benar Ya, hati-hati Oke, pernyataan yang kedua Orang tua dengan tensi 140 adalah hal yang wajar Benar atau salah Pak Edi? Benar Benar? Jadi wajar gitu? Wajar Tensi yang normal itu berkisar dari 110 sampai 139 untuk atasnya Dan bawahnya dari 70 sampai 89 Dari 140 per 90 sampai 160 per 100 itu sudah tergolong hipertensi derajat 1 Itu sudah warning, ini bentar lagi mau hipertensi Berapapun usianya Ya, jadi kalau ada yang bilang, ah usia di atas 40 tahun, wajarlah 140 Itu salah Jadi untuk pernyataan orang tua dengan tensi 140 adalah hal yang wajar Ini adalah pernyataan yang salah Ini seponir buat Bapak dan juga Mbak Apri Pemirsa AP Edi terkena stroke karena hipertensi pernah mencapai angka 200 Dan sebelum kita belajar dari beliau, ini dia ceritanya Edi Hartin Sitepo Ia tak pernah menyangka tekanan darahnya yang tinggi bisa membuatnya mengalami stroke Sebab, Edi merasa walaupun sering sakit kepala Hal ini tidak mengganggu aktivitasnya Karena setiap kali ia merasa sakit kepala Edi akan mengkonsumsi obat sakit kepala dan keluhannya langsung hilang Padahal, tekanan darah sistoliknya sudah sering mencapai angka 180 Tapi dengan sadar, ia tidak mengendalikan hipertensinya dengan baik Hingga suatu hari di akhir tahun 2019 Edi tiba-tiba merasa kesulitan bicara Lidahnya terasa keluh Dan tangan kanannya menjadi sulit digerakkan Setelah dilakukan pemeriksaan Ternyata ada sombatan di batang otak Edi Sontak Dampak stroke ini membuat kehidupan normal Edi berubah drastis Ia pun berharap Kondisi kesehatannya bisa terus membaik Edi tak mau mengalami serangan stroke lagi Karena tekanan darahnya yang tinggi Stroke adalah penyakit yang berat Yang harus diderita oleh Pak Edi Yang terdampak adalah anggota tubuh sebelah kanan Betul Pak Edi ya? Pada saat itu bagaimana Pak? Dampaknya apa saja Pak kepada tubuh Bapak? Tidak bisa berdiri Tidak bisa jalan Tangan tidak terangkat Tidak bisa terangkat? Tidak bisa terangkat Berapa lama kondisi itu? Tiga bulan Sekitar tiga bulan Jadi untuk kegiatan sehari-hari Bapak bagaimana saat itu untuk makan? Ganti baju ke tempat mandi? Dibantu Sama istri Karena untuk hal sederhana pun Bapak gak bisa? Gak bisa Sangat sedih sekali Gak menyangka hal itu terjadi Tapi setelah sembuh Senang sekali begitu Ketika melihat Bapak saat itu kondisi Gak berdaya Gimana Pri? Jadi paniknya iya Sedihnya iya Dan rasanya udah kayak Apa ya Jatuh dari Koster kayak gitu Bapak kerja di mana dulu? Di dinas pendidikan Nah Jadi gak ke kantor sama sekali? Gak bisa ke kantor Berapa lama dikasih cutinya Pak? Mungkin sekitar satu tahun Iya Satu tahunan ya Masa pemulihan Masa pemulihan Boleh sama kantor? Boleh Dampak sosial Ada gak Pak? Asal datang teman Pasti merasa sedih menangis gitu Sensitif sekali Bapak terasa sensitif Iya Kenapa sedihnya Pak? Apa yang Bapak sedihkan? Biasanya bisa kumpul Iya Gak bisa seperti dulu lagi gitu Penyebab Bapak terkena struk apa? Bapak tahu kan? Tahu Adalah Hipertensi Hipertensi Iya Bapak sudah tahu hipertensi itu udah lama Atau baru tahu jangan-jangan pas kena struk nih Setelah kena struk Selama ini gak tahu? Gak tahu Gak pernah periksa? Gak pernah periksa Sebenarnya periksa Tahu tinggi Nah tuh Tapi ngerasanya karena bisa beraktifitas secara normal Diabaikan Diabaikan Minum obat gak nih jangan-jangan Bapak enggak nih? Sebelumnya tidak Gak minum obat Pak? Tidak Karena gak terasa apa-apa Iya Berapa yang Apri tahu tensinya waktu itu? 180 Gak minum obat? Gak minum obat Bagus Kenapa Bapak gak minum obat? Karena aktivitas sehari-hari tidak terganggu Gak berasa apa-apa? Gak berasa apa-apa Gak merasa Struk yang berulang lebih parah tahu? Tahu Lebih mematikan tahu? Tahu Mau kena struk yang berikutnya? Ya enggak lagi lah Enggak lagi ya? Cukup sekali aja Cukup sekali? Berat sekali ya? Iya berat sekali Seperti tadi kita udah bahas Kalau hipertensi ini the silent killer Jadi pemirsa di rumah Cek medical check up routine Jangan tunggu ada komplikasi Dan kalau udah rapotnya jelek Segeralah Cari Bagaimana solusinya? Pola hidup itu ada beberapa pemirsa Mulai dari apa yang Energi yang kita masukkan Dan apa yang kita keluarkan Yang masuk dari makanan Ya kalau hipertensi asin Enggak boleh suka Ya enggak berarti Enggak sama sekali makan garam Tapi enggak boleh suka asin Manis Tepung Dikurangi Pak Ya sama gorengan Nah jadi pemirsa Yang enggak digoreng itu juga bisa enak loh Ya ya Serbus Kukus Panggang itu bisa enak loh Ya dan yang dikeluarkan Energinya Yaitu Olahraga Bapak olahraga enggak? Setelah pulang kantor Istirahat Dari istirahat sampai sore Udah males gitu lah Jadi judulnya Ada tuh malesnya ya Padahal di kantor juga bisa loh Olahraga sebenarnya Ya jadi semua Tergantung niat Ada juga Stres yang kita kelola Dan istirahat yang cukup Bagaimana dengan Istirahatnya Bapak? Istirahatnya cukup Tidak sebelum kena struk? Ya cukup Sebelum sakit Tidur cukup Setelah sakit Tidurnya susah Oh baik Nah kemudian Untuk stresnya gimana? Kerjaan Bapak bikin stres enggak? Tidak Tidak Enggak sama sekali Tadi olahraga sudah enggak nih Tidur berarti belum nih Tidur malah sekarang Malah jadi susah Betul Berarti kan ini belum terkendali dengan baik Kemudian pengelolaan stres kan tadi Sejak kena struk itu jadi lebih sensitif Dari keempat pilar pola hidup sehat ini Ini harus kita perbaiki satu per satu Dan yang pasti adalah Kalau ada obat-obat yang harus dikonsumsi sama Bapak Ini harus tetap dikonsumsi secara rutin Dan juga latihan fisioterapi secara rutin Nah selain itu juga nih Kalau kita sudah perbaiki semuanya Bagaimana cara kita memperbaikinya adalah Dengan kita menambahkan teknologi laser Untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita Agar yang pertama Proses penyembuhannya jadi lebih cepat Yang kedua adalah Mencegah terjadinya struk berulang Dan yang ketiga adalah Mengendalikan tensi yang sebagai biang keroknya ini tadi Jadi dengan kita menggunakan teknologi laser Dan ditambahkan dengan empat pilar pola hidup sehat tadi Ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya Dengan begitu kita bisa pemulihannya lebih cepat Kemudian kesehatan lebih terkendali Dan yang pasti kita sudah menjaga keluarga kita Agar keluarga kita tetap lebih sehat daripada sebelumnya Nah pemirsa teknologi laser yang dari tadi kami perbincangan itu adalah Dokter laser ataupun accu laser Ya namanya ya Ini adalah alat yang praktis dan mudah digunakan Dimana saja kapan saja Kita bisa melakukan terapi Satu alat bisa dimanfaatkan penggunaannya untuk satu keluarga Dan cara penggunaannya sangat sederhana Ya cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri Sebanyak dua kali sehari saja Durasi 15 sampai dengan 60 menit Nanti sinar lasernya nih Akan menyinari pembuluh darah nadi Dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Nah dokter laser maupun accu laser nanti akan menstimulasi tubuh Merangsang tubuh Mengoptimalkan produksi nitrik okside Yang fungsinya bisa melenturkan Dan juga melebarkan pembuluh darah Dan bisa membantu mengatasi hipertensi Juga mencegah terjadinya agregasi trombosit dan pengentalan darah Jadi mari pemirsa kita jaga kesehatan tubuh kita Sekarang juga sebelum terserang komplikasinya Dengan menggunakan dokter laser maupun accu laser dari Gogomol Jadi silahkan hubungi nomor ini pemirsa Nanti call center kami akan membantu anda Untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara anda untuk mendapatkannya Dan jika anda sudah punya alat kesehatannya Anda bisa menikmati layanan konsultasi dengan dokter Ingat ya pemirsa Dokter laser ataupun accu laser ultimate yang asli itu berkualitas Juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah Hanya ada di Gogomol Jadi ingat teknologi laser, ingat Gogomol Oke, Go Healthy belum selesai Kita masih akan belajar dari kisahnya Pak Edy Terlebih jika anda punya masalah yang sama Yaitu hipertensi, hati-hati dengan stroke Oke, tetaplah disini di Go Healthy Cara tepat, hidup sehat Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya P.E.D. yang terkena stroke Gara-gara punya hipertensi Sempat mencapai angka 200 Gak ada rasanya, tiba-tiba kena stroke Sekarang tangan udah sampai gimana Pak? Bisa Pak? Udah normal Boleh berdiri Pak? Aku pengen tau nih Dulu jalan gak bisa sama sekali Gak bisa Sekarang jalan aman? Aman Coba, coba Ada sisanya gak? Iya Wow, balik lagi Pak Sini Oke Mana sana Pak? Iya Angkat tangannya coba Iya Ya udah oke ya Berapa lama Bapak Wati itu gak bisa normal? Tiga bulan Tiga bulan Bicara saat itu terganggu tidak? Terganggu Gak bisa sama sekali? Gak jelas Bisa tapi gak jelas Oh bicara tapi gak jelas Jangan sekali loh Bapak Tiga bulan Hanya tiga bulan Betul Mengalami kelemahan Karena sel saraf ini pemirsa adalah sel tubuh kita yang paling susah regenerasi Bahkan ada beberapa penelitian ini tidak bisa regenerasi sama sekali Oh gitu? Betul Itu lah mengapa kalau stroke ini biasanya urusannya tahunan Betul Minimal 6 bulan sampai 1 tahun gitu Baru dia membaik dan gak bisa normal juga Oke jadi pada dasarnya orang yang stroke ini kita harus mengejar 6 bulan pertama tuh Jadi dengan 6 bulan pertama kita kejar Maka kita bisa mendapatkan kembali yang namanya kesehatan lebih paripurna Taukah anda olahraga sepeda bisa mengendalikan hipertensi? Mbak Nita Ini ahli olahraga nih beliau nih Pak Iya Olahraga itu obat Aduh Olahraga itu obat? Exercise is medicine Wah Untuk hipertensi maksudnya? Termasuk untuk hipertensi Untuk berbagai penyakit yang umum pada lansia Kang Penyakit karena sel-sel tubuh kita jadi tua Kanker, hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemia, osteoartritis, pengapuran, osteoporosis, tulang kropos Penelitiannya udah jutaan Yang mengatakan obat Penyakit-penyakit ini salah satunya harus Olahraga Nah pertanyaannya olahraga jenis apa? Mbak Anita Sepeda cocok gak nih buat yang hipertensi? Kalau kita bilang sepeda Sepeda ini adalah olahraga sebenarnya untuk daya tahan kardiofaskuler Daya tahan jantung dan paru Dari ototnya dan daya tahannya Dan jantung ini adalah organ tubuh kita yang sangat berperan pada hipertensi Ya pada pengendalian tekanan darah Saat kekuatannya baik, iramanya baik, daya tahannya baik Ini hipertensi bisa terkontrol Bisa menjadi lebih baik derajatnya Jadi olahraga sepeda ini harusnya 3-5 kali seminggu 30-60 menit Istilahnya ini resep olahraga ini untuk membuat badan kita tersiksa dengan resep yang baik Kalau gak manja Ya kalau Bapak jalan jauh dikit kelelahan itu namanya udah manja Jadi mesti disisa karena Bapak ada riwayat stroke Ini sepeda salah satu alternatif yang paling baik Kalau misalnya memang udah gak stabil bisa sepeda statis Tambah lagi Kang Kalau kita lihat perut Bapak Ini pria mapan Maju ke depan Pak dan pemirsa di rumah Ada baiknya tas pinggang yang melekat itu dicopot lah sekali-kali ya Pak Jangan dibawa terus-terusan Kenapa pemirsa ada yang namanya visceral fat Visceral fat ini adalah lemak diantara organ dalam kita Yang paling banyak daerah perut Dan itu adalah lemak paling jahat Karena dia akan bisa membuat berbagai macam gangguan metabolisme Gangguan metabolisme itu dari salah satunya lingkar pinggang Wanita harusnya di bawah 80 Pria harusnya di bawah 90 Kalau dilihat-lihat kasat mataku sih harusnya Bapak di atas 100 ya Gak usah diukur sih ketahuan ini Bagaimana resep olahraga untuk menghancurkan lemak? Ada juga kan Nah ada resepnya lagi Jadi kalau untuk menghancurkan lemak Olahraga ini minimal dilakukan 40 menit Karena 30 menit pertama yang dibakar adalah gula Dia pakai dulu yang gampang Begitu 30 menit udah mulai habis Gula dan cadangan gulanya Dia pakailah lemak yang tersimpanan-simpanan tadi Simpanan-simpanan lemak tadi Jadi 40 menit kalau bisa olahraganya Dan untuk membakar lemak ini butuh oksigen Artinya olahraganya harus sempet napas Jangan yang ngos-ngosan banget Ketika kita berbicara tentang hipertensi Ini kita juga berbicara tentang penyakit yang diturunkan Dia ini diturunkan tapi yang jenisnya multifaktorial Artinya di tubuh kita Nih di tubuhnya Mbak Aprina sendiri Ini sudah ada gen hipertensi di dalamnya Karena ketika kita punya orang tua yang memiliki sakit Yang dia istilahnya bisa diturunkan Maka kita putus mata rantai itu Dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat Dan jaga kesehatan kita ini dengan teknologi laser Dengan begitu kita sudah menjaga keturunan-keturunan kita Agar keturunan kita itu tetap dalam keadaan sehat Dengan genetik yang baik Nah selain itu juga apa nih teknologi laser ini Ya dia bisa membantu untuk mengendalikan tensinya ya Mbak Anita Betul sekali Pak Jadi memang tensinya ini tadi dengan zat nitric oxide Nitric oxide ini molekulnya seperti ini Ya kita bisa disini merah dan biru Seiring pertambahan usia Ya makin tua umur kita Makin turun Pak jumlahnya Masalahnya kalau dia turun Ya dia akan jadi berkurang fungsinya Untuk membuat pembuluh darah ini bisa melebar Nah ditambah lagi dengan pola makan Bapak Ya dan visceral fat tadi yang banyak Dia akan bisa membuat dinding pembuluh darah Masuk ke dinding pembuluh darah Pak kita bisa lihat di sana Ya plak ini namanya Ini plak ini keras nih Ya dia akan bisa membuat menyempit Dinding pembuluh darah kita bisa lihat di sana Sementara tadi nitric oxide nya sudah turun Makinlah menyempit Lama-lama mampet tuh Pak Lama-lama mampet Ini yang terjadi di pembuluh darah Bapak nih Pak Nah pembuluh darah otak Bapak Yang bikin stroke ini yang terjadi Menyempit dia Ya nah ini bisa penurunan jumlah nitric oxide Bisa mengakibatkan tadi aliran darah jadi gak lancar Sirkulasi darah Ya pembuluh darahnya jadi lebih kaku Karena dia gak elastis lagi Kemana-mana dia bisa bikin jadi peningkatan radang Inflamasi Tekanan darah jadi tinggi Daya ingat Memori Alzheimer Betul semuanya ya Karena memang kalau aliran darah ke otak Jadinya itu Pikun Fungsi sel otaknya jadi berkurang Ya Pak Jadi dengan adanya teknologi laser ini Tadi nitric oxide nya diaktifkan kembali Jumlahnya ditingkatkan Dengan teknologi laser ini Nah sehingga Semua yang berkurang tadi fungsinya Bisa kembali menjadi Seperti orang muda lagi gitu Pak ya Yang udah rusak Kita tahan jangan sampai lebih rusak lagi Ya Dengan pola hidup sehat Kalau obat Pak Berarti kalau Bapak lakukan dengan baik Nih Contohnya nih ya Tadi kan yang Menyumbat Darah kental Terpulrai semuanya Itu dengan teknologi laser Ya pembulu darahnya melebar Karena nitric oxide nya bertambah jumlahnya Sehingga semua menjadi baik kembali Ya aliran darahnya Pembulu darahnya Radangnya jadi berkurang Tekanan darah pastinya bisa jadi lebih baik lagi Lebih ke arah normal Ya Wah bahkan bisa ke arah fungsi seksual juga baik Pak Itu jadi keluhan banyak orang Gak boleh di kesampingkan ya Dan stem cell ini yang membuat kita menjadi lebih muda lagi Fungsi ingatan Dan resiko jadi Alzheimer atau pikun jadi berkurang Itu semua bisa didapatkan di teknologi laser Pak Karena Fungsinya tadi segitu banyaknya Jadi jangan lupa Selain pola hidup sehat Gunakan juga selalu teknologi laser Nah jadi dari tadi kita ini membahas adalah teknologi laser Low level laser therapy Yang akan digunakan di pergelangan tangan kita Kenapa sih kita gunakan di pergelangan tangan kita Seperti ini Pak Nah seperti ini dia gambarnya ya Pak ya Nah karena di pergelangan tangan kita itu terdapat dua pembuluh darah besar Ada arteri ulnaris Ada arteri radialis Nah jadi ketika arteri ini dia disinari oleh teknologi low level laser therapy Maka pembuluh darah ini dia akan mengeluarkan zat nitric oxide Ini sudah dijelaskan sama Mbak Anita tadi Nah zat nitric oxide ini walaupun dia disinari Dan dia dihasilkan di pembuluh darah disini Tapi dia akan disebarkan ke seluruh tubuh kita Maka diharapkan apa Pembuluh darah kita dari ujung kaki sampai ujung kepala Itu dia jadi lebih elastis yang pertama Yang kedua adalah pembuluh darah kita ini Dia bisa mengembang dengan sebagaimana mestinya Untuk mengatur tekanan darah kita Dan yang pasti mencegah terjadinya komplikasi Akibat kekakuan pembuluh darah Salah satunya adalah stroke tadi Nah teknologi laser ini dia sudah dikembangkan Yang tadinya cuma di pergelangan tangan ini ekstensinya bisa sampai ke hidung kita Jadi ketika pembuluh darah di bagian hidung kita itu dia disinari teknologi low level laser therapy Maka pembuluh darah tersebut akan menghasilkan nitric oxide Yang tadinya cuma satu sumber nih di bagian pergelangan tangan Jadi ada dua sumbernya di bagiannya Seperti ini Pak Dengan kita menggunakan teknologi low level laser therapy yang intranasal Ini diharapkan agar apa Peredaran darah di area kepala kita itu lebih lancar lagi Membantu untuk menghasilkan yang namanya zat melatonin lebih banyak lagi Sehingga tidur Bapak lebih enak Lebih bagus kualitasnya ya Dan yang pasti apa Pemulihan pasca stroke bisa lebih terbantu lebih cepat lagi Jadi untuk Bapak dan untuk keluarga besar Bapak nih Penting sekali untuk menggunakan yang namanya teknologi low level laser therapy Untuk apa Untuk menjaga kesehatan tubuh Dan untuk mencegah terjadinya stroke berulang Supaya Pak Edy yakin Mbak Aprina yakin Manfaat dari teknologi laser untuk kesehatan kita Karena banyak yang sudah menggunakan Banyak yang sudah merasakan manfaatnya Salah satunya adalah kisah yang satu ini Saya kena stroke Sekitar 4-5 tahun yang lalu lah Serangan sudah sampai 4 kali Lihat di berita Diterlaser mengambat Untuk serangan biku itu saya gunakan Ternyata efeknya ada sampai sekarang Akhirnya saya tidak mengalami Kejang atau stroke kembali Ya hidupnya sudah mulai normal Tidur juga Sudah lumayan Terima kasih teknologi setelah membantu saya Termasuk mereka yang sudah hadir ke Go Healthy Pemirsa Banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser Setelah mereka terkena stroke Harapannya apa Pak? Harapannya hidup lebih sehat Ya harus Normal Main jeep lagi Main jeep lagi Main jeep lagi Motoran lagi pakai Pespa? Motoran lagi Masih ada semua Masih ada semua Kangen naik-naik itu semua Iya kangen Makanya sehat dulu Pak Iya Pasti Semangat Pak Edi Untuk Anda pemirsa di rumah Kalau misalnya Anda punya keluhan yang sama Seperti Pak Edi Yaitu hipertensi Yuk Lakukan pemeriksaan ke dokter sekarang juga Sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya komplikasi Jangan sampai apa yang sudah dialami oleh Pak Edi juga terjadi kepada Anda Ya sekali lagi ya Yuk kendalikan angka tensi kita sekarang juga Dengan menjalankan pola hidup sehat dan melengkapinya dengan menggunakan teknologi laser Nah dokter laser ini adalah teknologi low level laser Pak Mirsa Ini bisa melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah Dan juga bisa menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan Jadi bisa membantu mengendalikan tensi juga gula darah dan kolesterol yang tinggi Nah dokter laser ini tidak hanya digunakan buat Anda saja Tapi satu keluarga boleh menggunakannya Jadi kalau mau sehat, sehat sama-sama Jaga kesehatan sama-sama sebelum komplikasinya menyerang Jadi silahkan Pak Mirsa hubungi nomor ini Ya nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya Dan juga kalau misalnya Anda nanti sudah punya dokter laser ataupun Eculaser Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan Gratis ya Ingat Pak Mirsa, produk dokter laser maupun Eculaser Ultimate yang asli itu berkualitas Juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Eculaser, ingat GoGo Mall Terima kasih Pak Edi, juga Mbak Aprina yang sudah mendampingi Bapak Tercinta Juga praktisi kesehatan, Mbak Anintan dan juga Mas Nurman Ya dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa di rumah yang telah menjadi pemirsa setia GoHealthy selama ini Dan kami sangat menantikan kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang Jadi silahkan disampaikan melalui alamat email ini Oke, sehat selalu Sampai jumpa lagi di GoHealthy berikutnya Cara Tepat Hidup Sehat Sampai jumpa Sampai jumpa lagi di GoTo